kita optimis karena persyaratan yang diberikan KPU itu sudah kita cukup melebihi ya karena persyaratan yang kita kurang itu hanya 700-400 sekian ya lebih kurang 14.800an kita serahkan di 27.188 berarti insyaallah insyaallah kita optimis optimis tercalon dari pasangan independen sampai hari ini tetap dengan jalur independen Pak sampai hari ini kita istiqomah istiqomah karena sesuai dengan saya sampaikan kemarin yang pertama saya yakin saya yakin di masyarakat pasangan barat akan memilih pemimpinnya ikhlas memilih pemimpinnya dari jarum perorangan dan saya bangga hari ini mungkin hanya waktu 10 hari saja masyarakat perintah mengantarkan KTP ke posko-posko kita ke rumah-rumah kita Alhamdulillah kita dapatkan 27.000 berarti rata-rata masuk hampir 3.000 KTP satu hari spontanitas-spontanitas jadi saya lihat animo masyarakat itu ingin bagaimana mendapatkan pemimpin dari independen sangat tinggi sangat tinggi sekali kalau hari ini saya lihat ada kendala waktu verifikasi faktual pertama atau pertama Pak ya selama yang bekerjaan itu ada kendala-kendala apalagi kadang-kadang mungkin baru kali ini ya sejarahnya di pasangan barat ada calon persorangan atau calon independen sehingga kepu pun agak giguk melaksanakannya karena memakan dan waktu bisa makan tenaga menggunakan keringat untuk mensensus mensensus rumah-rumah para pendukung yang kita serahkan yang kemarin 2588 sehingga kita maklum tapi Insyaallah kedepannya dengan setelah terjadi sekali pertama nya ini perbaikan KPU akan lebih profesional lagi jadi profesional untuk melaksanakan pelaksanaan perbaikan ini nah laksanaan berifikasi faktual perbaikan ini saya rasa lebih profesional karena sudah ditanyakan satu kali dan mereka sudah melihat di mana kelima ada kekurangan artis kedepan itu mereka pasti akan lebih profesional ya apa pesan Bapak pada tim atau pendukung atau yang memberikan dukung pada paslan Agus Rom ini Pak yang pertama tentu kami diucapkan terima kasih kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada tim-tim Agus Romi yang telah bekerja keras mungkin sekitar hampir boleh dikatakan satu bulan jadi satu bulan ini hampir tim-tim kita boleh katakan kurang tidur karena memang seperti kata orang menjadi calon dependen ini sangat berat karena kita harus mampu mengayomi beribu-ribu berpuluh ribu dukungan itu yang kita hadapi di sini jadi Alhamdulillah tim-tim kita sudah berhasil dan kita sudah antarkan melebihi target karena target kita hanya diberikan kami hanya dua kali kami antarkan tiga setengah kali ini berarti lebih dari hampir 200 persen persyaratan KPU jadi terima kasih kepada tim-tim yang bekerja sudah satu bulan saya terharu terharu dengan kerja mereka mungkin Allah yang bisa memberikan imbalan kepada mereka kalau kami hanya seorang-orang biasa tidak mampu memberikan terbaik untuk mereka tapi Allah lah saya bangga bangga tim Agus Romi bangga saya kerja kelas jelas sampai hari ini kita sudah sukses yang mengantarkan kami sampai ke sini tinggal kita mengatur langkah kedepannya saya bangga terima kasih masyarakat persamaan barat terima kasih tim-timnya lo saya kami dan terima kasih pendukung-pendukung Agus Romi yang ada di singgalah penjuru persamaan barat terima kasih yang tak tertinggal itu yang bisa kami dicapkan depannya lo makin bekerja keras karena kita harus mengumpulkan kekurangan kita harus dapat yang namanya MS menu syarat lebih kurang 7400 lagi dari yang kita antarkan 27.000 berarti tertarget kita saja 30% Insyaallah kita sudah selamat sudah sampai karena kita berikan itu di atas 300 persen 30 persen dari 27.000 berarti sudah 8000 sekian kekurangan kita hanya 7500 insyaallah tim-tim kami akan bekerja keras sehingga bekerja keras Mari kita buktikan bahwa independen ini yang terbaik saya untuk samarah pada hari ini itu saya minta untuk mengenai kebiasi pas tua maku kamu insyaallah mampu karena kami sudah disiapkan dua perjorong berarti tim kami sudah siap hampir 500 orang semuanya sukarelawan kami terkesi bekerja menyebutnya juga perjorong lain-lain putih tidak bersuci kami berangkat dari kertas putih harapan yang baru untuk masyarakat sehingga di depannya kita inilah masyarakat bersama mewarnai kertas putih ini jadi yang warnai kertas putih ini adalah masyarakat bersama itulah independen itu hakikinya karena kami tidak dari partai kalau mungkin dari partai ada partai merah ada partai biru ada partai kuning yang kami ini putih melangkah dan warnailah warnai kami warnai kebijakan kami apabila dipilih oleh masyarakat jenis-jenis terima kasih selamat menikmati